selamat menikmati ataupun menggunakan cat untuk melapisi popor ataupun melapisi unit baik warna tunggal ataupun warna kamuflase disini sahabat saya memiliki unit ini saya warnai unit ini menggunakan cat kemudian saya juga punya unit ini yang mana saya gunakan menggunakan pakai scotlet keuntungannya seperti apa kelebihannya seperti apa kekurangannya seperti apa saya akan ceritakan yuk kita mulai kita mulai dari spesifikasi harganya harga menggunakan cat dan menggunakan stiker tapi ini tanpa saya bandingkan dengan biaya pemasangan kalau umpamanya melibatkan orang lain tapi ini ketika kita pesan sendirilah kalau dari segi harga kalau dari segi harga sahabat menggunakan cat ataupun menggunakan stiker ataupun scotlet ini kayaknya hampir sama umpamanya membuat motif loreng kamu semacam ini maka untuk stiker ini membutuhkan sekitar 1 meter 0,5 meter ataupun 100 x 50 cm itu harganya antara 50 atau 45 ribu 50 ribu sampai 70 ribu tergantung motif untuk penggunaan cat kalau umpamanya menggunakan 3 motif umpamanya seperti ini ini 3 motif warna agak semi ketoklatan kemudian warna ini kemudian warna ini juga sama ini menggunakan 3 motif sahabat yaitu warna hitam warna putih aslinya ini juga kemudian warna hijau tapi walaupun karena ada kelebihan cat saya kasih warna biru sedikit dan ini juga ditambah dengan warna clear jadi pakai 4 cat kalau umpamanya harga cat semprot yang kecil itu harganya sekitar 15 ribu atau 70 ribu kita bulatkan menjadi 15 ribu saja maka ini butuh sekitar kalau 4 cat 3 cat warna 1 cat clear maka sekitar 60 ribu maka patokan harganya ini hampir sama rata-ratanya hampir sama biaya yang dibutuhkan tuh kemudian kita mulai dari skotlet skotlet kita mulai dari skotlet ya untuk skotlet sahabat ataupun sticker atau skotlet maksudnya maksudnya enaknya ini nyebutnya apa stiker skotlet lah gitulah ini motif yang kelebihannya dulu yang saya sebutkan sahabat untuk segi harga hampir sama kata saya tadi tergantung warna varian dan juga jenis cat ataupun jenis sticker atau skotlet yang kita gunakan untuk segi kalau dari skotlet sahabat untuk segi motif itu variannya banyak kelebihannya ini variannya banyak kita bisa pilih dijual di tuku-tuku online itu banyak variasinya dari yang loreng semacam ini yang kamuflase model hutan dan sebagainya punya angkatan darat angkatan laut angkatan udara ataupun diri armi-armi luar negeri juga banyak motifnya yang bisa kita pilih kemudian pengaplikasiannya cukup mudah cukup kita potong kemudian kita tempel sesuai dengan kebutuhan pada unitnya dan juga kelebihan menggunakan sticker skotlet ini juga adalah kalau kita bosan terhadap warna yang sudah kita gunakan maka ini bisa langsung kita copot kita sobek saja kita kita sobek kita sobek maka kembali ke warna dasar pada unitnya walaupun mungkin nanti akan tersisa lemnya tapi itu bisa dibersihkan juga nanti menggunakan thinner menggunakan minyak dan sebagainya bisa dibersihkan kelemahannya menggunakan skotlet kelemahan yang pertama adalah kalau om pamannya kalian menggunakan motif yang satu warna yang bentuk gambar karena kalau om pamannya kita tempel ini kadang-kadang kalau berbentuk corong semacam ini corong ini sulit ya potongannya kalau menggunakan skotlet itu ataupun motif-motif yang agak ada lekukan lekukan dan sebagainya maka kadang-kadang kita butuh pemotongan-pemotongan yang tidak sepantasnya harus ada itu sehingga kadang-kadang ada sambungan-sambungan contohnya semacam ini ada sambungan-sambungan yang kalau ya dilihat dari jauh sih bagus gak mungkin dilihatkan tapi kalau lihat dari dekat seperti ini ya sambungan-sambungan ini ini gak membuat rapi pada hasilnya gitu kalau dilihat dari dekat tapi kalau dilihat dari jauh sih seakan-akan gak akan kelihatan tapi kalau dilihat selanjutnya kelemahan yang selanjutnya juga adalah kalau menggunakan cepat pelajarat ujung setiap potongan itu punya potensi untuk lepas selimnya sehingga kadang-kadang ngangkat sedikit contohnya seperti ini ini jadi kadang-kadang oleh saya masih dicek lagi kemudian dikasih lem manual lagi untuk bisa dikembalikan kepada semula atau bisa kena sobek dan sebagainya ini itu kalau menggunakan stiker sahabat kelemahan dan kelebihannya menggunakan stiker selanjutnya kita pindah penggunaan kelemahan dan kelebihan menggunakan cat menggunakan cat ini ini menggunakan cat motif tekniknya sudah saya pernah videokan kemarin cara membuat seperti ini walaupun warna pada waktu itu tidak sesuai dengan ini ini sudah perbaikan lagi warnanya karena saya punya cat warna hijau kemudian saya gunakan warna hijau kelebihannya menggunakan cat yaitu kita bisa mengecatnya sampai ke selah-selah sempit kalau menggunakan cat semprot ya bukan menggunakan cat polis juga sama selah-selah sempit ini rapi ataupun tidak ada gambar-gambar yang sambungan karena menggunakan cat kelebihannya dan juga tidak akan ada yang terkelupas sahabat seperti halnya sticker kecuali mungkin kena gores lepas kena-kena kena apa ya kena benturan dan sebagainya hingga terkelupas catnya bukan terkelupas karena lepas catnya enggak gitu itu kelebihannya sahabat dan kelebihan juga adalah kita bisa berkreasi dengan cat yang sama kita beli cat tiga warna kita berkreasi sesuai dengan keinginan kita mau dimotif seperti apa warna pada senapan kita gitu itu kalau menggunakan cat kelebihannya kekurangannya kekurangannya menggunakan cat yang pertama kita butuh kekreatifan sendiri karena tidak seperti hanya sekele kalau sekele kita langsung menerima warna jadi kemudian cukup ditempel tapi kalau cat kita harus berfikir kreatif untuk memotif memotifnya sendiri kalau menggunakan warna tunggal enak kan tapi kalau menggunakan warna variasi maka kita harus sesuaikan ini motifnya seperti apa mau dibuat motif loreng army ataupun motif loreng kayak gini ataupun berwarna yang bertumpuk sini warna hitam sini hijau atau apalah gitu sesuai dengan kreatif kita kalau tidak kreatif kita harus minta ke orang lain untuk mengecek nya itu kelemahannya kelemahannya kelemahan selanjutnya sahabat ini itu kalau hanya menggunakan cat murah yang harga 15 ribu itu mudah terkelupas catnya apalagi pada besi daerah besi daerah serombong itu mudah terkelupas kecuali anda itu menggunakan clear cat clear atau disebut dengan cat anti gores ketika anda menggunakan cat anti gores maka untuk membuat motif warna dog itu sulit dikenakan apa cat dasarnya warna dog hitam dog kemudian hijaunya hijau dog ketika disemprot menggunakan anti gores cat clear maka kemudian jadi mengkilap lagi contohnya semacam ini ini mengkilap warnanya kalau senapan itu warnanya mengkilap kayak gini kayaknya kurang matching warnanya warna dog kecuali sahabat anda langsung beli cat yang agak segini mahal contohnya seperti cat epoksi cat epoksi itu mungkin akan lebih awet cat tanpa harus menggunakan clear dog apa cat anti gores gitu begitu dan kalau empamanya bosan menggunakan cat semacam ini sahabat proses perubahan warnanya itu agak sulit kecuali langsung ditimpali dengan warna beda kalau empamanya masih mau menghapus cat ini agak sulit beda dengan stiker skotlet kalau stiker skotlet cukup kita lupa saja tapi kalau ini untuk bisa menghapus warna yang empamanya ada orang bilang bang mau dijual bang saya pengen unitnya itu kembali ke warna dasarnya gimana kalau mau dikembalikan ke warna dasar sulit kalau empamanya mau menghapus nya kecuali langsung ditimpali warnanya kok jelek lebih bagus hitam ya cat hitam lagi ditimpali kalau untuk dihapus itu agak sulit itu ke pada menggunakan cat beda kalau menggunakan stiker seperti itu bagaimana caranya membuat top kalau maunya biasanya ada lagi yang saya cat warna hitam untuk menjadi hitam top biasanya seperti ini kasih warna hitam cat hitam top kemudian saya kasih clear set habis dikasih clear timpali lagi dengan warna top dikasih sehingga ketika ada pengkelupasan pada warna cat warnanya nanti masih ada sisa-sisa warna di dalam walaupun di dalam sudah terlalu risik clear anti gores jadi anti gores ditutup dengan warna cat top itu yang saya lakukan entah mungkin ada beberapa sahabat yang punya teknik untuk pengecatan ataupun penyokotletan yang lebih mudah dan mungkin ada pengalaman sahabat yang lebih lah daripada saya mungkin bisa sahabat sebutkan ataupun kasih di kolom komentar kurang lebihnya mohon maaf sahabat mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan kali ini tentang perbedaan menggunakan sticker atau menggunakan cat pada pewarnaan senapan kita kurang lebih nyaman maaf sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi motor sakalanggong terima kasih Terima kasih.